Menetapkan saudara FS sebagai tersangka Dan terus mencintai suami saya Saya menyampaikan Bela Sungkawa Atas meninggalnya Brigadir Joshua Ketua RT mengatakan istri mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawathi, menangis di kamar saat rumah pribadinya digeledah tim penyelidik kepolisian Yosef mengatakan dirinya diminta ikut hadir dalam proses penggeledahan bersama tim penyelidikan pada selasa Ia mengatakan keadaan putri terlihat baik-baik saja namun pengacara menyebutnya putri menangis terus di dalam kamar Disebutkan ketika memasuki rumah, Yosef melihat ada beberapa orang yakni pengacara, polwan, Dan personel Bares Krimpolri ikut dalam proses penggeledahan selama 9 jam Ada juga kedua anak Verdi Sambo, seorang anak perempuan dan anak lelakinya paling kecil yang berumur 1,5 tahun Mereka berada di dalam rumah saat penggeledahan Yosef mengatakan keluarga Verdi Sambo tinggal di rumah tersebut kurang lebih setahun Sehingga belum terlalu mengenal kawasan di Jalan Saguling Selain itu, Yosef mengaku tak bisa berkomunikasi dengan putri lantaran hanya mengikuti tim penyelidik Ia juga mengatakan seluruh huangan telah digeledah selama 9 jam dari 15 sampai pukul 1 WIB Yosef menyebutkan barang yang diambil tim penyidik kepolisian yakni sebuah kotak dan catatan yang lengkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!